Akibat perbaikan box Calvert di kawasan Mendalo, kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalan lintas di kota Jambi ini. Kemacetan terjadi hingga berjam-jam sejak minggu sore ini. Kita langsung pantau nih lor. Di pantauan, Bang Jack. Akibat perbaikan box Calvert di kawasan Mendalo, Muaro, Jambi yang memakan setengah badan jalan, kemacetan panjang terjadi di jalan lintas Jambi, mulai dari Mendalo hingga jalan lingkar barat pada minggu hingga Senin 10 Oktober 2022. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Poldavi mengatakan, kemacetan juga diperparah dengan adanya angkutan truk batu bara yang patah as di jalan lingkar barat pada minggu malam. Ditambah volume angkutan batu bara yang membeludak saat jam malam membuat lalu lintas padat, sehingga jalan dari Mestong menuju Pal 10 Kota Jambi juga terhambat. Selain itu dijelaskan Davi, kemacetan ini juga dipicu adanya jalan rusak dan bergelombang di sepanjang jalan lingkar barat menuju lokasi bongkar muat di Pelabuhan Talang Duku, seperti di sepanjang jalan Simpang Acai hingga Simpang Ahok. Jadi kemacetan sekarang terjadi itu di wilayah Mendalo, itu ada pembuatan box Calvert atau saluran air, saluran gorong-gorong. Itu dia mau makan sampai setengah badan ruas jalan. Sehingga terjadi antrian baik itu yang dari arah Kota Jambi maupun juga yang dari arah Batang Hari. Jadi Batang Hari ini menuju Kota Jambi dan juga sebaliknya. Satu itu kemudian yang kedua di Jalan Mingkar, di wilayah Kota Jambi, setelah Pal 10 itu, ke arah bongkar muat, bongkar buat batu bara juga. Di sana ada beberapa titik lokasi yang jalan rusak. Seperti di antara Simpang Acai dengan Simpang Ahok, itu ada satu lokasi tapi cukup panjang juga sampai 200 meter, kurang lebih itu jalannya rusak. Kemudian juga di Simpang belakang bandara, itu kurang lebih 100 meter itu juga jalan rusak di sana. Dan diperparah lagi, ya dengan banyaknya angkutan batu bara, pada saat tidak boleh beroperasional, mereka paksa di sebelah kanan kiri badan jalan. Atas hal ini, petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus truk untuk melintas dari Simpang Jeramba Bolong dengan rute Simpang Beringin, Simpang Sukorejo, Simpang Bukit Baling, kemudian tembus ke Tanjung Lumut. Hingga Senin siang, kemacetan baru dapat diurai oleh pihak kepolisian. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!